Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru Satpol PP Jepara Jawa Tengah gencar menggelar rahasia pekat. Ribuan botol minuman keras produk pabrikan hingga oplosan hasil racikan rumahan berhasil diamankan petugas. Petugas Satpol PP Jepara Jawa Tengah mendatangi rumah warga di Kelurahan Kauman, menyusul informasi masyarakat adanya jual-beli miras oplosan di lokasi tersebut. Di tempat ini petugas mendapati 30 botol miras oplosan yang dikemas dalam botol air mineral, serta 25 liter alkohol dalam kemasan satu jerigen. Di tempat terpisah, petugas juga mengerebek gudang distributor minuman keras. Hampir 7.000 botol minuman keras dari berbagai merek produk pabrikan diamankan petugas. Diperkirakan nilai jual miras mencapai ratusan juta rupiah. Petugas menduga minuman keras tersebut akan diedarkan saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Rasia pekat dengan sasaran minuman keras ini sebagai upaya petugas dalam menjaga kondusivitas perayaan Natal dan Tahun Baru. Untuk miras ini kebetulan informasi dari masyarakat kita tidak lanjuti. Ternyata kita dapatkan di Kecamatan Jepara, di samping ada miras oplosan yang memang sudah siap edar, juga ada miras-miras yang memang dengan jumlah botol disiapkan tahun baru ini berhasil kita amankan. Selain untuk menjaga kondusivitas, rahasia miras ini akan rutin digelar, hal itu berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 tentang larangan minuman alkohol di Kabupaten Jepara. Sebagai efek jerah, petugas menjerat pedagang miras dengan Undang-Undang Tindak Pidanaringan dengan ancaman hukuman 3 bulan penjara atau denda hingga 50 juta rupiah. Dari Jepara, Alif Sutarto, E-News, melaporkan.